Teman-teman, di Postmates Press Conference BRI Liga 1, pertandingan vaksin menghadapi, pertandingan vaksin menghadapi Bali United, setelah akhir kosong-kosong. Di samping saya telah ada coach Trico dan pemain ADK RL untuk mengomentari hasil pertandingan kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Kita tahu pertanyaan tadi adalah pertanyaan yang sangat ketat, di mana kita berhasil menyelamatkan Sparrow. Tapi saya sebagainya, dan tim itu bukan target kita, tapi tentu target kita adalah menang. Tapi kita harus bersyukur juga kepada Tuhan, karena kita bisa menahani bank persifikan. Terima kasih. 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 Terutamanya pemain yang datang dari bencang, mereka menjaga tempo yang sama dalam permainan, dan menunjukkan bahwa kita tidak hanya ada 11, kita punya 17-18 ribu. Tetapi kita bisa menganticipasinya, saya sangat senang pemain bisa bermain dengan sangat baik, terutama pemain-pemain yang masuk menggantikan untuk bermain, menggantikan teman-temannya. Seolah-olah saya punya pemain bukan hanya 11, tetapi lebih banyak. Seolah-olah saya punya pemain yang terbaik adalah pemain yang terbaik. Dan saya pikir untuk pemain terbaik adalah pemain yang selalu kita punya. Ya dari Beckham sih, apa yang dikatakan Coach jadi benar-benar kita di perlandingan sebelumnya, kita kemasukan banyak gol, dan di perlandingan hari ini, di kembang kita sendiri, kita tidak memasukkan gol, kita bermain dengan komplek, bagus, dan tetapi kita belum bisa cetak gol, dan belum beruntung, mungkin di perlandingan selanjutnya kita bisa meraih hasil maksimal dan bisa memenangkan perlandingan. Terima kasih. Sebenarnya 2020 adalah tahun COVID-19, jadi ini bukan normal tahun, bahkan kita bermain FC Cup, ketika semuanya mulai. Jadi, dengan Makassar pada masa itu, kita tidak boleh bermain di rumah, jadi kita tidak berhubungan di perlandingan. Jadi, itu adalah situasi yang berbeda dari sekarang. Ketika semuanya, Makassar itu adalah pemain yang baik. Dan mereka juga memiliki pemain yang baik, jadi saya tidak tahu yang lebih baik. Ini sangat sukar untuk berkompas, tapi berdua adalah pemain yang baik, tapi di akhirnya Makassar menanggap kelihatan di Liga, jadi saya tidak tahu. Banyak pemain yang masih ada, jadi, sejujurnya, saya rasa, berdua adalah pemain yang baik di Indonesia, berdua adalah pemain yang baik. Di akhirnya, itu adalah sebabnya saya mengaklukan permainan untuk pemain yang baik, dan saya tidak boleh menjadi kompleksial. Ya, saya pikir saya belum merasakan kompetisi yang sesungguhnya, karena ketika saya datang di tahun 2020 ke PSM Makassar, lebih banyak melakukan pertandingan di pelanggan AFC. Banyak melakukan perjalanan ke luar, kemudian waktu itu ada COVID, sehingga hanya tiga pertandingan, kita berhenti, dan saya kembali lagi ke Malaysia. Dan kalau misalnya, bagaimana saya merasakan kembali lagi ke Indonesia, kemudian berada di team passing, saya pikir sama ya. Makassar adalah tim yang bagus, punya pemain-pemain juga yang bagus. Kemudian di sini juga sama, team passing adalah tim yang bagus, punya pemain juga yang sama-sama bagus. Ada latihan yang disiapkan untuk misalkan melakukan finishing, ke depan Gawang itu? Ya, tentunya sih BKM pasti banyak belajar juga, dan BKM harus banyak bertanya juga kepada pelatih, dan BKM harus improve juga tiap pertandingan, dan semoga ke depan BKM bisa memperbaiki finishing, dan bisa hasil-hasil yang lebih bagus lagi, dan bisa membantu team ini bisa naik ke lebih atas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya ingin tahu, is Levy your recommendation? No, 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 because actually, they called me after final, so, that time of thing, that they already arrange everything with Levy, because it was only last day of transfer, or something like that. So, I didn't know that he's coming. Ya, bukan, bukan. Saya ingin tahu. Dua pertandingan, sebelum terakhir di India Super Malaysia itu, saya nggak merekomendasikan pemain ini, atau Levy, untuk masuk ke sini. Karena saya juga nggak tahu. Cuma momentumnya mungkin dimanfaatkan oleh BKM, ketika bursa transfer akan ditutup, kemudian mereka harus menambah kuota satu lagi, untuk mengisi itu, untuk menjadikan Taiwan. Apa pendapat Anda tentang Levy selama karir Anda di Malaysia? Dan juga, sekarang Anda menang? Oh, Luki yang menang di JTT, Anda tidak bisa menang di JTT. Mesti menang. Saya pikir, siapapun yang ada di JTT adalah pemain yang bagus. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!